Bakal Cawapres Mohaimin Iskandar menanggapi dingin. Jandaan Menteri Agama Yakut Kolilko masih menyebut masyarakat yang memilih amin berarti melakukan bidah. Ya, Cahimin justru balik melontarkan guyonan bila dirinya tidak tahu jika ada politisasi agama. Karena banyak jemaah yang mengucapkan amin di masjid. Usai menghadiri silaturahmi kebangsaan lintas toko agama di kelenteng Kong Miao, Taman Mingi, Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kami Siang. Bakal Cawapres Mohaimin Iskandar tidak mau menanggapi ucapan Menteri Agama yang dianggap menyudutkan pasangan Anies Mohaimin atau amin. Menurut Cahimin, guyonan menak Yakut Kolilko Mas tidak ada substansinya. Ketua umum PKB ini bahkan balik berkelakar bila dirinya tidak tahu jika ada politisasi agama di tempat ibadah. Karena banyak jemaah yang mengucapkan amin di masjid. Sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya amin. Berarti amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat musid. Dan Pak Anies berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid. Tapi nggak tahu di masjid tuh banyak amin. Pernyataan benar-benar guyonan kepada pasangan amin disampaikan Menteri Agama Yakut Kolilko Mas saat memberikan sambutan dalam acara orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Gedung Balai Diklat Keagaman Kementerian Agama di Surabaya, Jawa Timur, Rabu kemarin. Menurut Menteri Agama memilih amin termasuk perkara bid'ah atau perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam. Namun Menteri Agama membantah dirinya menyudutkan pasangan Anies Mohaimin. Karena menurutnya amin yang dimaksud adalah Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama Amin Suyidno. Nama orang amin, amin suyidno. Kamu ambil amin suyidno gimana sih? Jangan goreng-goreng dong. Kamu nih goreng-goreng aja. Amin suyidno itu nama Kepala Badan Pendidikan. Bisa nggak pilih Pak Amin gitu. Waduh buahnya. Menteri Agama juga menegaskan pidato yang disampaikan murni hanya candaan. Ia minta semua pihak tidak mengaitkan dengan kontestasi pemilihan Presiden 2024. Triwibo melaporkan dari Jakarta.